Intro Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Balik lagi di channel kita ya Kita mau unboxing lampu daymaker Harga murah meriah Barang baru aja diantar sama kurir Kita langsung Ya Pura-pura kurir ngetar ya Padahal kita ngambil sendiri Ini proses unboxingnya Kita buka baju dulu Ini gak pakai kutang Ini Pembeli Atau 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 Barang udah pecah Jangan dibanting ya Kita lihat Ini 2 peces Karena untuk di mobil Ini daymaker kotak yang ditujuin Kita buka dulu Ini packingnya lumayan ya Lumayan bagus ya Lumayan aman lah Banyak sekali selotipnya Banyak sekali selotipnya Lagi 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 Kita lihat dari boxnya Dulu Kita ngambilnya Kalau yang pilihannya kemarin Yang seperti ini Karena ada yang seperti ini ya Satu tahun garansi Quality Asheship Kemudian Ini gak ada centengan ya Oke kita buka dulu Oke Lednya sudah Diniin juga ya Udah dibungkus Lampunya Dibungkus juga Bagian dalamnya ya Ini penjualnya Udah Ini udah biasa Ngirim-ngirim barang Seperti ini Sailernya udah paham Ini lampunya Seperti apa Ini lampunya 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 Bahannya Plastik ya Untuk Kacanya Kemudian Datar ya Ini gak ada merk ya Ini bahannya Aluminium Untuk pendingin Ini nanti kita coba Ade Nanti kalau ini panas Ini nanti kita Kita kasih kipas aja Disini ya Untuk bantuan pendingin Coba satu lagi Nah Ini harga yang murah ya Biasanya ada harga ada kualitas Jadi kalau yang seperti ini Jangan berharap lebih Ya Nanti kalau emang ada Kurang terang Nanti cahayanya bisa kita Modifikasi Ganti lampunya aja ya Lampu-lampu lednya bisa kita ganti Kita coba dulu Nyala lampunya Oke kita ambil adaptor Kita menggunakan adaptor 12V 12V yang 2A Hanya untuk pengetesan aja Ini negatif Biasanya Ini yang negatif yang biru ya Yang biru Yang coklat Yang positif Kita tester Oke Nyala Ini lampu jauh Ini lampu dekat ya Kita lihat Lampu jauhnya Lampu dekatnya Seperti Gak ada perbedaan Enaknya ngetesnya di mobil aja ya biar keluar ketahuan nanti Seperti apa Lampu jauh Lampu dekatnya Ya Lampu jauhnya Ada kayak titik Oh ini ya Lampu jauhnya Cuman seperti titik gitu aja Ade 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 Nah tuh Ini jauh Ini dekat Nah Ini jauhnya Nah lihat Kalian bisa lihat Itu ada putih diatas ya Nah yang itu di dekatnya kabel merah lampu kota ya Oke nyala kabel kuningnya sen Oke ini normal ya adek kakinya kita coba yang satu lagi lampu dekat nyala lampu jauhnya nyala Oke kita coba lampu kotanya lampu kota nyala Hai apa itu lampu penggantinya berarti ini harus ada sedikit perombakan ya karena ini ukurannya 7-in nanti kita coba pasang di mobil dulu ya Oke kita lanjut ke pemasangannya Hai jadi seperti ini Hai covernya ya ini budget minim ya kita pergunakan yang lama aja karena disini posisinya ngirit budget di kalau budget banyak ya mendingan beli cover c-long yang udah jadi yang tinggal plug and supply untuk frame 7 ini ya di sini saya menggunakan yang lama jadi sedikit dipapas di sini ini dipapas Hai terus kemudian di sini dipotong seperti ini ya tampilannya nah Hai dan untuk bautnya saya dibawa sini ini bisa distel kiri-kiri kanan atas bawah tapi Stellan harus nyetelnya harus dibongkar ya nggak bisa nyetel saat posisi kepasang kayak gini jadi ini masih prototype saya masih mau coba-coba dulu cover yang bagus ini akrilik Hai ini nanti kita cet hitam dulu Hai kita langsung aja proses pengecatannya ini saya skipkan aja proses pengecatannya jadi yang lamanya itu semuanya dibuang kita ngambil yang belakangnya aja Hai di seperti ini nampakan belakang hai 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 karena catnya warna silver metallic saya pengen yang bok tapi berhubung warna untuk enggak ada adanya warna black metallic jadi ya pakai black metallic aja dulu lah Hai ini yang enggak enaknya nanti waktu penyetelan ini susah karena Stellan nya disini ya Hai kita coba dulu pasang di mobil kita lihat pencahayaannya gimana Hai jadi kita ini Hai instalasi dulu di mobil ya kalau di mobil itu pemasangannya simple soket yang belakang ini Hai nah yang ini tinggal colokin aja ke soket yang lama Hai kemudian yang merah ini kan untuk lampu kota tuh Hai lampu kotanya bisa kalian ambil yang bagian sebelah sininya sebelah lampu kota di sambungin aja langsung ke sini yang yang bagian plusnya dan yang sen nya juga ya yang sen yang kuning tinggal kalian sambungin aja yang langsung yang plus sen langsung ke sini ya jadi pemasangannya cukup simpel yang ribet itu cuma bagian di pemasangan headlampnya aja kalau instalasi kabelnya enggak ribet kok Hai eh kita lihat dulu hasilnya di mobil gimana Hai eh jadi seperti inilah pemasangan kabelnya me tinggal plug-in tinggal plug aja ya tinggal colokin Hai dan yang ini ini sudah saya tandain ini Sen ini lampu kota Hai nih saya sementara aja dulu karena mau disetting lagi lampunya ya dan ini tampilan lampunya cakep sih tapi enggak enak ini ya dilihat ya ini kurang-kurang apa ya kurang matching kalau kata orang sini ini kurang matching antara ini dan ini ya ini udah buteg bagusnya sih ini item juga ini nantilah kita coba ke buat sendiri kita custom aja ini nanti coba ya tak buatnya satu-satu aja dulu soalnya kurang enak aja ngeliatnya ini item ini buteg kita nyalain lampu kota lampu kotanya udah nyala kita kita nyalain lampu jauh lampu dekatnya Hai nah ini untuk lampu dekatnya yang jelasnya malem nanti kita malam kita coba ya kita coba cahaya lampunya sen-satu ini ya penampilannya cakep sih dan jika mode normal dia seperti ini Hai cahayanya terang untuk lampu sennya jelas untuk siang hari kirain tadi mau nyeting lampunya harus buka 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 lagi ya ternyata enggak perlu dibongkar lagi cukup dari bawah aja kita ngolongnya caranya mudah simpel saya yang masangnya saya baru tahu ternyata cukup kalian tidur-tiduran aja di kolom mobil gunakan obeng panjang ini sampai ini saya yang masangnya aja saya baru tahu kalau bisa ngolong ternyata ini udah saya setting untuk tinggi rendah lampu jadi untuk nanti lampu kalian cukup ngolong saja dan siapkan obeng panjang panjang obengnya oke seperti itulah tampilannya kita lihat hasilnya oke nah disini bisa kalian lihat sendiri cahaya dari lampu daymaker cahaya yang direkam melalui kamera itu cahayanya terang tidak lebar tetapi kalau yang dilihat langsung oleh mata saya itu cahayanya sangat terang get ofnya bagus dan jangkauan cahaya kiri-kanannya itu lebar sangat membantu dalam perjalanan kalian di malam hari oh iya lampu daymaker ini diluar ekspetasi saya loh kirain dengan harga yang murah meriah lampunya itu biasa-biasa aja ternyata oh ternyata saya sangat puas dengan hasil pencahayaan daymaker murah meriah ini kalau untuk lampu jauhnya sih kurang terang ibarat kata kita disini tidak melawat kurang untuk sorot lampunya itu jauh tapi cahayanya aja yang kurang terang karena saya pernah pasang lampu mobil lampunya lampu jauhnya itu memang top chair banget wajar harga jelas berbeda tapi dengan harga yang murah seperti ini saya sangat-sangat puas malam aja ada harga ada kualitas untuk ratingnya daymaker ini saya kasih nilai 8 dari 10 ya jika kalian tidak mau ribet misalnya kalian pengen ganti lampu atau ya pokoknya kalian pengen membuat lampu mobil kalian itu lebih terang kalian bisa mengganti dengan bohlam aja yang mini prog atau yang model laser kalau ada dana lebih kalian bisa pasang prog itu kalau pasang prog itu saya jamin ya Hai cahayanya sangat-sangat terang sekali tapi balik lagi ke harga ada harga ada kualitas tapi jika kalian ingin tampilan mewah cahayanya terang enggak terang-terang banget ya yang seperti saya pakai ini dengan budget minim kalian bisa menggunakan lampu daymaker seperti saya ini tinggal kalian pilih mau tipe kotak atau bulat ya pokoknya sesuai selera kalian dia ada yang tujuin ada yang lima in balik lagi tinggal ke reaktifitas kalian memasang daymaker ini ternyata daymaker ini tapi kalau kalian beli langsung ke toko lampu spesialis lampu ya kalian nggak usah pikirin masalah pemasangannya Oke lor semoga video saya ini dari unboxing proses pemasangan hingga review cahaya lampu dari daymaker ini bisa menjadi referensi buat kalian yang pengen menggunakan lampu daymaker jadi begitulah video saya jangan lupa subscribe like dan komennya apabila ada pertanyaan masalah seputar lampu daymaker ini tanya aja langsung di komen Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol